Selamat datang di CTDCO, 2 hari yang lalu Apple baru saja menggunakan WWDC 2022 ini dan disitu dia mengeluarkan iOS terbaru untuk iPhone dan iPad-nya iOS 16 dengan iPadOS 16 lalu dia juga mengeluarkan Macbook yang terbaru dengan chipset yang terbaru M2 tetapi disini yang mau saya bahas yaitu mengenai iPadOS 16 yang sudah dirilis secara developer cuma disini dibatasi hanya untuk iPad generasi yang cukup baru yang bisa install iPadOS 16 disini untuk iPad mini versi paling rendah itu di iPad mini 5 dan kebetulan saya ada iPad mini 5 lalu iPad 5, iPad R3 jadi untuk yang di bawah itu nggak bisa dapat update ke iPadOS 16 btw saat ini iPad mini 5 saya sudah saya update ke iPadOS 16 untuk cara update-nya gimana? gampang sekali guys pertama-tama teman-teman ke website betaprofile.com terus teman-teman yang punya iPad ya teman-teman tinggal pencet iPadOS 16 kalau teman-teman pakenya iPhone ya teman-teman tinggal pencet iOS 16 terus tinggal dipilih lalu disini tinggal install profile itu gampang sekali teman-teman tinggal install profile saja di install anyway lalu dia akan minta download teman-teman tinggal allow nanti sudah ke download teman-teman langsung ke setting disini ada keterangan profile downloaded terus teman-teman tinggal install saja setelah install nanti dia akan restart oke disini teman-teman tinggal cek update nanti akan muncul untuk iPadOS 16 developer beta by the way disini saya kasih tau ini versi beta guys ya versi beta itu banyak bugnya jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau coba ini backup dulu file kalian karena untuk balik ke iPadOS yang ofisial itu harus di install ulang guys jadi ini bahaya banget ini hanya untuk yang pengen coba aja kayak saya tidak apa-apa saya coba gitu ya kalau teman-teman yang penting banget iPadnya harus saya kasih tanda kutip ya ini berbahaya sekali lalu setelah berhasil di install apa saja yang baru di iPadOS 16 di iPad mini 5 ini pertama-tama ya untuk jamnya ya ini untuk tampilan lock screen jamnya dia berubah dia lebih besar sedikit disini kalau untuk widget tidak bisa ya kalau untuk widget itu khusus untuk iPhone saja jadi ini tidak ada widget lalu sudah pasti ada wallpaper baru untuk iPadOS 16 ya teman-teman tinggal ke wallpaper choose new paper nah teman-teman tinggal pilih cuma satu sih yang baru ini ya lalu disini untuk fitur yang paling keren yaitu untuk stage manager itu saya tidak ada di iPad mini 5 guys untuk mendapatkan fitur itu minimal iPad kalian itu harus pakai chipset M1 berarti ya minimal pakai iPad R5 atau iPad Pro M1 baru bisa ada fitur stage manager lalu untuk fitur baru yang cukup sangat menarik yaitu untuk mengambil foto guys ya kayak misalnya ini foto anjing nih jadi misalnya teman-teman mau kirim foto anjingnya saja guys ya tapi teman-teman tinggal pencet anjingnya nanti dia langsung lepas guys anjingnya nah teman-teman langsung pindahin ke iMessage teman-teman tinggal send nanti penerima itu cuma ada foto anjingnya saja gitu ini kayak jadi transparent mood gitu ini keren banget loh jadi nggak capek-capek nge-crop gitu guys ini fitur yang bagus banget asli lalu misalnya foto kucing ini saya ambil teman-teman tinggal geser ini harus posisi begini ya jadi harus posisi begini teman-teman tinggal tarik tinggal dikirim langsung terkirim foto kucingnya guys dan itu cuma kucingnya aja gitu nggak ada backgroundnya dan itu bener-bener keren banget ya kalau teman-teman mau nge-save teman-teman tinggal save fotonya save foto terus teman-teman tinggal kesini nah jadi bener-bener bersih gitu ya tidak capek-capek nge-crop guys lalu fitur yang sebenarnya sih biasa banget ya yaitu sekarang sudah ada weather weather di iPad mungkin hanya sebagai pelengkap ya cuman ya iPad datangin ya udah kita nikmati saja untuk weathernya jadi untuk tampil weathernya itu bener-bener komplit banget itu sesuatu hal yang bagus ya lalu dia kan katanya ada fitur share foto cuman disini untuk share fotonya saya nggak nemu untuk setelannya guys jadi disini saya masih agak bingung untuk share fotonya lalu disini untuk tampilan galerinya ada yang baru yaitu untuk ini ada tambahan duplicate jadi misalnya kalau ada yang double teman-teman tinggal merge saja lalu disini untuk recently deleted itu teman-teman harus masukin password atau fingerprint guys jadi baru bisa untuk hapus datanya lalu untuk fitur yang share foto itu saya tidak nemu setelannya disini guys ya tidak tahu apakah fitur itu ada disini atau tidak cuman tadi yang saya temukan itu tidak ada untuk fitur share fotonya lalu untuk iMessage ini ada hal yang keren banget jadi teman-teman bisa unsend datanya guys ya jadi teman-teman tinggal klik terus teman-teman pencet undo send jadi misalnya kalau penerimanya masih di iOS 15 itu masih bisa dilihat kecuali dia sudah update ke iOS 16 itu baru sama-sama hilang guys lalu disini untuk fitur display mode itu tidak ada guys ya jadi untuk display mode itu kayaknya untuk iPad Pro saja guys ya yang layar gede ini cuma segini saja gitu gak ada tambahan setelan displaynya lagi lalu disini untuk game center pas saya cek ternyata masih tampilan kayak dulu ya jadi tidak tahu untuk yang fitur baru itu kayaknya tidak ada disini guys ya lalu disini ada fitur yang cukup keren yaitu untuk accessibility ini fitur yang bagus banget jadi dia ada fitur live caption jadi ini bener-bener live banget jadi teman-teman tinggal on nanti dia akan muncul logonya kayak gini jadi misalnya kayak teman-teman buka YouTube dia bisa ngedetect guys meskipun saya gak nyalain suaranya dia tetap ngedetect gitu jadi ini fitur yang bagus untuk teman-teman yang tuli ya sorry untuk teman-teman yang tuli itu bener-bener ini hal yang bagus banget karena teman-teman kan gak bisa dengar teman-teman bisa pakai fitur ini cuman sayangnya fitur ini itu hanya lancar di bahasa Inggris guys ya kalau misalnya teman-teman pakai bahasa Indonesia itu berantakan guys jadi misalnya saya coba buka video saya itu ngaco guys ya jadi untuk live caption ini dia bisa berjalan dengan baik hanya untuk bahasa Inggris mungkin kalau bahasa China itu bisa berjalan dengan baik kalau bahasa Indonesia ini gak bisa guys ini bener-bener berantakan dia lalu untuk tampilan transfernya juga sudah keren banget cuman ya disini sayang banget ya untuk teman-teman kita-kita ini yang bahasa Indonesia itu belum guys ya ini bener-bener sedih banget kalau kayak gini masih mendingan Google ya kan lalu untuk tampilan stoknya tampilan saham ini juga berubah dia tampilannya lebih detail lebih rapi guys ya lalu disini kalau untuk yang fokus kalau yang selesai ini masih oh iya nih ya dia ada tambahan yang lebih detail lagi jadi teman-teman bisa custom mau ketika lagi ngapain teman-teman tinggal edit saja ya misalnya lagi fitness nanti aplikasinya fitness saja kalau lagi gaming aplikasinya gaming saja jadi ini untuk yang fokus ya jadi kesimpulannya menurut saya untuk iPadOS 16 ini untuk device-device yang misalnya bukan pakai chipset M1 itu mendingan tidak usah update sih guys ya karena fitur yang paling utama itu untuk stage manager itu tidak ada guys ya itu sayang banget yang paling sedih yang iPad mini 6 loh yang sudah pakai A15 mionic yang sudah kenceng banget tetap tidak bisa merasakan fitur stage manager minimal harus pakai M1 iPad N5 baru bisa pakai stage manager itu jadi menurut saya agak sayang dan menurut saya kalau teman-teman yang pakai iPad yang mendingan stay saja di iPadOS 15 saja karena fiturnya tidak begitu banyak guys ya yang paling keren paling cuma yang ambil foto hewan ini ini benar-benar sesuatu yang keren banget ya oke segini saja untuk review singkat iPadOS di iPad mini 5 ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam Apple sub indo by broth3rmax